Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to channel Hai teman-teman semua Berjumpa lagi dengan saya di channel Lotus Faction Channel yang membahas tentang video otomotif Toyota Kali ini saya lagi Berada di dalam Interior Toyota Alnyuras Jadi saya akan memberikan Video Tentang fitur Yang banyak orang itu Belum tahu di mobil Alnyuras Di mobil Matic maupun manual Jadi Fitur ini namanya Adalah Fuel Cut Bahan Bakar Untuk kalian yang belum tahu Dan ingin tahu Apa itu fitur itu Kalian simak terus di channel ini ya teman-teman ya Oke teman-teman semua Jadi nama fitur itu adalah Saya bilang lagi ya Namanya Fuel Cut Bahan Bakar Yang dimana Ketika kita akselerasi mobil di tempat Dia di RPM Tertentu dia akan di fuel cut sehingga terjadinya Kayak mesin nyendat Jadi kali ini saya berada di mobil Toyota Terima kasih yang metik Yang metik ini ya teman-teman ya Jadi ada perbedaan antara metik dan manual Yang saya kasih Itu yang metik dulu Jadi disini saya matikan dulu AC nya Nah saya akan mencoba Kalau dilihat dari RPM Disini ada warna merah ya Nah Logikanya Logiknya Ketika RPM ini di warna merah Fuel cut bahan bakar akan bekerja Namun Di mobil Toyota Alnuras Matic ini Fuel cut bahan bakar Bekerja di RPM 3000 sampai 4000 Kita coba kita gas Nah Dia Akan fuel cut di RPM 3000 Loh kenapa kok gak di RPM 6000 7000 Sampai 8000 Kan ini warnanya merah Atau batas limitnya ya Namun di RPM 4000 Dia udah Udah Terjadi fuel cut Ataupun bahan bakar yang di cut Ataupun Bahan bakar yang Di Stock ya Jadi alasannya Pihak Toyota adalah Untuk melindungi Si Matic ini teman-teman Loh kok ada hubungannya apa Antara mesin dan Matic Jadi seperti ini Logiknya Matic Itu membutuhkan Sirkulasi oli Yang jelasnya Nah Sirkulasi Oli dari Oli Matic itu Diputar oleh Pompa Yang namanya Corventer Yang ada di Matic Corventer itu Mengikuti putaran Dari mesin Sehingga Kita Mengakselerasi Mobil Di tempat Itu Ketika Terlalu tinggi Otomatis Tekanan Olinya juga Akan semakin tinggi Teman-teman Pada dasarnya Kan Ketagi posisi Diam Matic itu Tidak terlalu Butuh Untuk Tekanan Oli yang tinggi Kalau terlalu tinggi Akan juga Bahaya Untuk komponen Yang lain Ya Jadi Untuk khusus Rush Yang di Matic Dia Di Fuel cut Di RPM 4000 Untuk Melindungi Si Transmisi Matic Agar Tidak cepat Rusak Teman-teman Nah Terjadi Fuel cut Pertanyaannya Satu Apakah Manual Juga Seperti itu Bentar lagi Saya akan Coba Ke unit Yang manual Apakah Sama Ada Fuel cut Di RPM 4000 Atau Di RPM 7000 Oke Jangan kemana-mana Simak terus ya Oke teman-teman Semua Jadi Kali ini Saya sudah Berada Di dalam Interior Toyota Aljuras Yang manual Seperti ini Jadi Yang saya Bahas tadi Adalah Batas Limit Ataupun Fuel cut Bahan bakar Fitur Fuel cut Bahan bakar Pada Mobil Toyota Aljuras Jika Dilihat Video Yang tadi Di Rush Yang Matic Itu Terjadi Fuel cut Di RPM 4000 3000 4000 Sudah Terjadi Nyendat Ataupun Fuel cut Bahan bakar Di Stop Nah Apakah Sama Batas Limitnya Untuk Di Mobil Toyota Aljuras Yang Manual Jadi Kita Lihat Disini Saya Matikan Dulu AC Terjadi Kalau Saya Lihat Disini Terjadi Fuel cut Di RPM 6000 Yang Dimana Sesuai Dengan RPM Yang Ditunjukkan Di Angka Warna Merah Jadi Ketika RPM Sudah Mendekati 6000 Ke TTM Pertama Itu Sudah Divuel cut Teman Teman Jadi Bahan bakar Sudah Di Stop Atau Batas Limitnya Hanya Disini Jadi Terjadi Perbedaan Antara Rush Yang Manual Dan Rush Yang Matic Sehingga Kalian Tidak Perlu Khuatir Jika Kalian Yang Sebelumnya Lihat Video Ini Kalian Kebingungan Kok Punya Saya Matic Terjadi Nyendat Di RPM 4000 Atau 3000 Itu Bukan Nyendat Namun Itu Batas Limitnya Atau Yang Kita Sebut Yaitu Fuel cut Bahan Bakar Namun Terjadi Perbedaan Di Mobil Rush Yang Manual Yaitu Terjadi Batas Limitnya Berada Di 6000 RPM Namun Ketika Saat Jalan Itu Tidak Mempengaruhi Ketika Matic Pun Saat Jalan Pasti RPM Akan Lebih Dari 4000 Bahkan Sampai Batas 6000 Jadi Teman Tidak Berkhawatir Untuk Yang Punya Mobil Matic Itu Bukan Masalah Atau Bukan Problem Memang Itu Fitur Dari Toyota Dan Tidak Ada Pengaruh Ke Tenaga Juga Teman Teman Jadi Terjadi Perbedaan Antara Batas Limit Atau Fill Cut Dari Mobil Manual Automatic Kenapa Manual Lebih Banyak Karena Untuk Transmisi Manual Untuk Sirkulasi Oli Pada Transmisi Manual Itu Didapatkan Ketika Mobil Ini Berjalan Sehingga Ketika Dia Berhenti Murni Mobil Mesin Dengan Transmisi Terputus Hubungannya Teman Hanya Di Matic Dia Akan Ada Hubungan Karena Pompanya Jadi Satu Dengan Mengikuti Mesin Kalau Yang Manual Terputus Antara Mesin Dan Transmisi Manual Oke Baik Sekian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Buat Kalian Semua Mungkin Bisa Menambah Ilmunya Buat Kalian Oke Sekian Video Dari Saya Sampai Jumpa Di Video Sampai Jumpa Oke Dadah